Hai Hai guys Selamat datang kembali di channel materi sejarah selamat menikmati jangan lupa klik subscribe ya Oke jangan lupa like comment lagi kamu subscribe dulu tombol merahnya Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah kembali menonton materi sejarah channel ini hari ini kita akan membahas bagaimana pembentukan pemerintahan pertama di Indonesia jadi negara kesatuan Republik Indonesia kenapa ini kita bahas karena memang yang namanya negara perlu pemerintahan ya kita tahu bahwa terbentuknya suatu negara itu tidak terlepas dari empat unsur yang pertama ada wilayahnya yang kedua ada rakyatnya yang ketiga ada pemerintahannya sehingga pemerintahan ini penting untuk merukuhkan Indonesia sebagai sebuah negara Oh selanjutnya selain Hai itu sebenarnya ada satu lagi itu pengakuan dari negara yang lain baik secara deyur atau de facto hanya disini kita akan bahas dulu sampai ke pembentukan pemerintahan pertama NKI nah bagaimana kita tentang pengakuan dari negara lain secara de jurnal dan de facto itu nanti kita bahas itu di kelas 12 ya kelas 12 nanti kita akan bahas itu tapi sekarang kita akan membahas bagaimana pembentukan pemerintahan pertama di NKI oke ini nah PPKI ya PPKI itu adalah panitia persiapan keberdekaan Indonesia setelah di 17 Agustus itu diproklamasikan keberdekaan maka mau tidak mau Indonesia harus menyusun yang namanya pemerintahan pemerintahan dibuat itu tentunya harus ada perangkat-perangkat pemerintahan yang salah satunya adalah konstitusi negara disini ditetapkanlah undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara nah sidang mengenai penetapan UBD 45 sebagai konstitusi negara dilaksanakan pada 18 Agustus 1945 sidang ini berjalan lancar karena rancangan undang-undang dasar telah disiapkan oleh BPU jadi sebenarnya PPKI disini tinggal mengesahkan ya karena memang sudah dibahas sebelumnya hanya ada permasalahan yang muncul saat sidang yaitu adanya keberatan dari Indonesia bagian timur ya dengan salah satu kalimat dalam dasar negara Indonesia yang mana bunyi sebelumnya adalah ketuhanan yang berkewajiban menjalankan segala syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya kita tahu bahwa Indonesia beragam bukan hanya Islam jadi itulah yang menjadi landasan kenapa ada keberatan tersebut namun dengan semangat kebangsaan yang tinggi akhirnya para pemimpin kita ya mengubah itu menjadi ketuhanan yang maha dan kita bisa lihat bisa kita pakai sampai saat ini seperti itu ya selanjutnya itu tanggal 18 jadi dari tanggal 18 itu ada tiga bahasa yang pertama adalah tadi dengan pengesahan undang-undang yang kedua pembelian presiden serta wakil presiden yang ketiga itu pembentukan KNI atau Komite Nasional Indonesia sekarang kita tadi kita udah bahas tentang undang-undang dasar parlimen sekarang kita pembelian presiden serta wakil presiden nah sidang mengenai pembelian presiden dan wakil presiden diselenggarkan setelah PPKI mengajarkan undang-undang 1945 dalam sidang tersebut Soekarno dan Muhammad rata secara aklamasi ya ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia kenapa secara aklamasi bukankah akan lebih demokratis jika dilakonakan pembeluk kita tahu bahwa saat itu kita tidak mungkin mengadakan pembeluk bayangkan tanggal 17 Agustus kita merdeka memproklamasikan diri besoknya kita harus ada pemimpin maka kita membuat memilih presiden secara aklamasi dan wakil presiden karena tidak mungkin ya mengadakan pembeluk sesingkat itu sedangkan kita pun nanti akan dirorong juga oleh pemerintahan Belanda ya sekutu yang akhirnya ingin memerebut kembali pemberdekaan Indonesia ada permasalahan yang muncul juga dasar hukum untuk pemilihan presiden dan wakil presiden belum disahkan tadi saya bilang ya dasar hukumnya belum ada tapi karena ini adalah mengejar bagaimana pemerintahan berdiri sehingga ini penting maka mau tidak mau harus dibuat harus diangkat yang 6 menit presiden dan wakil presiden sistem pemungkutan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden pun belum ada sistemnya dalam arti pemilunya belum ada sehingga yaudah daripada kita menunggu pemilu maka diadakan secara aklamasi ini juga menyatakan bahwa para tokoh-tokoh yang hadir saat itu ya dengan besar hati untuk memilih soekarno dan atas sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya pembentukan pemerintahan daerah yang namanya pemerintahan kan tidak mungkin kita di Jakarta karena wilayahnya kita tahu wilayah X di Jahan Belanda dimana itu terdiri dari Sabang sampai Merauke nah otomatis dengan suhu luas itu tidak mungkin dalam satu pemerintahan maka dibentuklah yang namanya pemerintahan daerah nah dulu provinsi itu ada delapan jadi bentuk delapan provinsi kenapa tidak 33 provinsi itu by proses ya karena tidak mungkin juga membuat sebanyak itu ya nah jadi ini di beberapa kita lihat bagian-bagiannya yang pertama adalah Sumatera waktu Sabtu Sumatera itu di gubernurnya jadi satu provinsi gubernurnya Tukumohamadasa di Jawa Barat Sutara Jokerto Hadikusumo di Jawa Tengah Panji Suroso Jawa Timur ada N Suryo kemudian Mas ya di Borneo atau Kalimantan ada Pangeran Muhammad Nur Sulawesi bersama Ratulangi di Maluku adalah Tuhar hari dan di Sunda kecil-sunda kecil Ingusti Ketut Puja itu Bali dan ke arah timur gitu ya Bali itu sudah kecil nah selain pemerintahan daerah ada juga pembentukan departemennya kementerian kalau sekarang kementerian dulu namanya dapat karena disini ini ada para pengampu-pengampunya ya di sini ada departemen dalam negeri luar negeri kehakiman keuangan kemakmuran kesehatan pengajaran sosial keamanan rakyat dan penerangan hubungan pekerjaan umum ini siapa Habikusno Cokrosu Yusuf Departemen perhubungan dan pekerjaan umum seperti itu nah itu ada jadi dalam sidang ini adalah sidang kedua ya sidang kedua itu tanggal 9 Agustus 19 Agustus itu membentuk yang namanya pemerintahan daerah juga membentuk yang namanya departemen selanjutnya nah di tanggal 22 Agustus di sidang ketiga barulah dibentuk yang namanya KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pursa dilaksanakan 22 Agustus setelah KNIP diresmikan tugas PTKI berakhir artinya KNIP ini adalah salah satu sebenarnya tujuan awalnya itu untuk menggantikan DPR namanya dalam fungsi untuk lebih mengukuhkan sebuah pemerintahan artinya apa karena kalau kita lihat ya di sini ada beberapa tujuan dibentuknya KNIP itu adalah mempersatukan semua lapisan dan bidang pekerjaan agar dicapai solidaritas ini mempersatukan bangsa menetramkan rakyat juga banyak ya yang terakhir adalah membantu para pemimpin untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan gitu jadi memang belum ada ya belum ada fungsi legislatifnya belum ada karena memang ini kan baru harus ada DPR MPR nya pemilu nggak bisa ya udah dibentuklah yang namanya KNIP nah terus siapa ketuanya nih dah ketuanya ada Kasman Singodimejo ada Sutardjo Hakarto Haji Kusumo ada Yohanes Latuhar Hari yang terakhir adalah Adam Malik ini ketua wakil ketua 1 wakil ketua 2 wakil ketua 3 barulah pada sidang 16 Oktober 45 Kasman Singodimejo itu mengusulkan kepada Soekarno agar KNIP ini diberi hak legislatif namun karena ada berbagai hal baru bisa dikeluarkan maklumat wakil presiden nomor 10 tahun 1945 tentang apa tentang perubahan fungsi KNIP menjadi atau diberi hak legislatif nah selanjutnya disini adalah masih di tanggal 22 dibentuk juga yang namanya Tentara Nasional ya nah waktu itu dibentuknya adalah BKR atau Badan Keamanan Rakyat gitu ya nah BKR ini yang kemudian menjadi cikal bakar yang namanya TNI ya di sini kita bisa lihat waktu tugas mengawal menjaga keamanan baru mengawal menjaga keamanan terus tentara rakyat pengumuman pembentukan TKR dilaksanakan 5 Oktober 1945 nah ini TKR ini tentara keamanan rakyat itu 5 Oktober 1945 kita peringatkan sekarang sebagai hari albri ya kenapa latar belakangnya yaitu kondisi miliknya yang belum memiliki tentara kemasan maka dibentuk tentara sedangkan kalau Badan yang namanya Badan berarti dia menyimpan berbagai macam bukan hanya tentara ya Laskar-laskar banyak sekali tentara-tentara pelajar dan lain-lain jadi dalam TKR lah dimulai dibentuk sebuah tentara kemudian 8 Januari 1946 dibentuk TKR menjadi tentara keselamatan rakyat terus 26 Januari 1946 TKR diubah menjadi TRI seperti itu ya nah dari TRI itu dalam perkembangannya TRI diubah menjadi tentara nasional Indonesia atau TNI seperti itu ya jadi selanjutnya ada juga pembentukan kepolisian negara ya dalam sidang pada 1946 sorry dalam sidang pada sidang 19 Agustus ya jadi dalam sidang 19 Agustus atau sidang kedua menutuskan dibentuk Badan kepolisian negara ya dimana Soekarno pada September 1946 menantik Raden Syed Soekarno Cokro Biotmojo menjadi kepala polisian negara ya nah selain itu dibentuk juga pada 22 Agustus sidang ketiga dibentuk juga yang namanya partai politik nah sidangnya menghasilkan pembentukan PNI ya partai nasional Indonesia sebagai partai tunggal nah dan seadanya gagasan partai tunggal tersebut sesuai dengan pandangan Soekarno sejak sebelum kemerdekaan ya nah tetapi pada 31 Agustus atau beberapa hari setelahnya dikeluarkan maklumat pemerintah yang menunda segala aktivitas persiapan dan pembentukan PNI sebagai partai tunggal selain itu Sultan Syahrin menolak konsep partai tunggal sehingga banyak sekali yang menolak hal itu apalagi waktu itu Belanda juga membuat propaganda bahwa Indonesia mempunyai pemerintahan yang fasis ya fasis artinya menitikkan pada militer totaliter gitu makanya untuk menunjukkan pada dunia juga bahwa Indonesia negara demokratis maka kuasa partai tunggal ini kemudian nah jadi dengan penghapusan partai tunggal ini maka Sultan Syahrir juga sebagai BPKN IP ya mengusulkan kepada Soekarno untuk membuat apa membuat memberikan hak ya kepada semua rakyat untuk membentuk partai-partai sehingga dikeluarkanlah yang namanya maklumat 3 November yaitu maklumat untuk membentukkan partai-partai politik sejak saat itu kemudian muncullah berbagai macam partai politik ya disini ada ada Masyumi ada PKI ada PBI Perlewat Jatilata dan lain-lainnya ya masih banyak partai-partai yang muncul pasca ditetapkannya maklumat 3 November 1940 nah selanjutnya yaitu tentang pembentukan komite fan aksi nah apa itu komite fan aksi yaitu komite yang merupakan putusannya laskar-laskar perjuangan gitu ya yang dibentuk oleh Soekarni dan Adam Ali organisasi yang bertugas melucuti senjata serta kantor-kantor sebedu Jepang nah akibatnya melahirkan badan perjuangan lainnya ya Angkatan Pemuda Indonesia barisan rakyat Indonesia barisan burung Indonesia nah yang semuanya itu itu adalah badan-badan perjuangan untuk memperjuangkan sama ya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seperti itu nah itulah materi kita mengenai pembentukan pemerintahan pertama Indonesia nah pembentukan pemerintahan pertama ini ya tadi saya bilang dimulai dari pembentukan ya di sidang PPKI pertama 18 Agustus yaitu pembentukan di apa undang-undang 1945 pengesahan ya terus yang pengesahan ya pembentukan pengesahan undang 45 terus ada juga di selanjutnya ada pemerintahan presiden dan wakil presiden ada pembentukan KMI terus ada juga dibentuk mengenai tanggal 19 Agustus pemerintahan daerah dan departemen pemerintahan daerah 28 departemen ada 12 dan tanggal 22 Agustus dibentuk partai politik dibentuk yang namanya Tentara Republik Indonesia itu saja yang bisa disampaikan semoga bermanfaat ya dan sampai jumpa juga di video-video selanjutnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati